Baik teman-teman ini sekarang kita menyaksikan ini bagaimana proses pemanenan untuk bahan tanam dari PPKS Medan Untuk paritas Simalungun perlu diketahui untuk tahun tanam di kebun ini adalah tahun-tahun 2013 Artinya sekitar usia 9 tahunan lah jalan ini Kita akan lihat bagaimana performa buahnya ketika PPKS Simalungun di usia sekitar 9 tahun Nah ini salah satu contoh pokok yang nantinya akan dipanen ini baru akan diturunkan teman-teman buahnya Lumayan bagus teman-teman buahnya ini Bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel kami ini silahkan dibantu subscribe dulu Mudah-mudahan nanti apa yang kami upload ini bisa berguna untuk kita semua Amin ya Rabbul Alamin Oke lanjut kita ke eksekusinya Nah kebetulan untuk pokok ini sepertinya ada 3 janjang yang masak teman-teman ini Nah ini kita lihat performa buahnya yang bersusun memang Nanti kita akan coba lihat bagaimana penampakan dari TBS nya yang sudah dijatuhkan Nah ini salah satu sudah kelihatan teman-teman ini Bentuk dari TBS nya Ini sepertinya ada 3 janjang yang diturunkan untuk pokok yang ini Mantap teman-teman ini Oke kita lihat Sudah sedikit lagi teman-teman Akan dijatuhkan Oke kita lihat pokok sebelahnya teman-teman ini Tertutupi dengan pelepah buahnya Kita lihat lanjut lebih dekat teman-teman Oke Tahun tanam 2013 usia sekitar 9 tahun teman-teman ini Jarak tanam normal yang digunakan yakni 99 Untuk informasi kepada teman-teman semua Untuk sebelumnya untuk panen rotasi sebelumnya itu diambil 3,6 ton Nah ini salah satu contoh teman-teman Kita lihatkan buahnya ini Kami sum dulu supaya kelihatan buahnya Nah ini Hei Sudah kelihatan teman-teman buahnya kelihatan sudah Sudah diambil Hei mantap teman-teman ini Tidak tahu ini berapa yang turut teman-teman ini Tidak ada jauh sedikit menutupi ini Karena takut nanti kena pelepah Lanjut Wih ada satu teman-teman yang jatuh Oh yang itu belum tidak masak kah? Masak? Belum? Mengkal kayaknya Belum mungkin ya Oh Oke Masak teman-teman Ada dua teman-teman yang turun ini Kita ke sebelahnya lagi Nah ini kita lihatkan teman-teman ini Yang tarik dijatuhkan ya Nah ini salah satu contoh performa buah dari Simalungun yang Usianya sekitar 9 tahun Nah kalau bagaimana prediksi teman-teman ini Usianya 9 tahun Bagaimana kira-kira berat TBSnya ini Ini kurang lebih mungkin 20 kilo teman-teman ini Kurang lebih Kita lihat performa buahnya Memang tipe-tipe berondolannya Ini tidak mudah cepat lepas teman-teman dari tandannya ini Ini salah satu karakter yang bagus untuk Simalungun Karena dia tidak mudah berondol Salah satu contohnya Nah ini kita lihat Sebelah sana lagi teman-teman ini Nah ini ada dua janjang tadi yang masak Kita lihat performa TBSnya Untuk ukuran tahun-tahunan 2013 Nah ini salah satu contoh Nah ini salah satu contoh Kita lihat teman-teman ini Kita lihatkan buahnya Memang bagus teman-teman ini Nah ini salah satu TBS yang lumayan besar Teman-teman ini Besar teman-teman ini Tidak kurang 20 kilo teman-teman ini Ngeri Nah ini kita lihatkan Ini untuk pokok ini Tadi Satu janjang Kayaknya Yang sudah ada di sebelah Ya satu janjang saya ajak teman-teman Lanjut Wah itu enggak Kita lihatkan buahnya ya Pusar teman-teman Ini sudah tinggi nih 9 tahun ini sudah Jadi Pakai egrek sudah Nah kita lihatkan buahnya Wah Seri teman-teman ini Kalau jatuh ini Wah Mantap teman-teman Wah 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 Besar ini Pak 30 kilo Ada ke kita kira-kira itu ya Ada ya 30 kilo ya Perkiraan dari penombaknya teman-teman ini Sekitar 30 kilo itu ada Besar teman-teman ini Kita lihat buahnya Wah Ada juga yang besar teman-teman ternyata Oke Kita lihat lagi Sepertinya ada dua janjang ini yang turun teman-teman Untuk pokok ini Hai Mantap Wah Besar Pak Wah Ini lokasi yang pokok sebelahnya teman-teman ini Yang mau dipanai ini Nggak tahu ini ada masa kayaknya Kita lihat buahnya itu sana yang agak-agak pendek dia Ngari buahnya teman-teman ini Kita coba syuting-syuting yang pokok yang besar tadi ya Wah Besar sekali teman-teman ini Prediksi dari teman-teman tadi yang Pemanen ini Ini Kurang lebih mungkin Sekitar 20an kilo ini Ada 30 kita bilang Teman-teman tadi Ada 30 kilo Walah Wah Ngari Besarnya Ada dua janjang lagi nih Ada satu janjangnya Weh Besar Pak Wah besar Pak Nah ini yang Pokoknya yang tadi sudah dipanen Alhamdulillah masih ada rotasi selanjutnya teman-teman ini Tidak ada yang kosong-kosong lagi Insya Allah nanti Rotasi selanjutnya Bisa diambil lagi bawahnya Ini gede teman-teman Mungkin di saat ini ada yang sudah dalam proses penyemayan Kecamba unggul PPKS di Malungun Salah satu hal yang membuat kita senang Adalah melihat buah yang semacam ini Mudah-mudahan nanti Apa yang sudah kita usahakan Bisa membuahkan hasil Yang maksimal teman-teman Nah ini salah satu contohnya juga Yang akan dipanen nanti Untuk jenis unggul PPKS di Malungun Dari PPKS Medan Dan kebetulan teman-teman Memang ini adalah pembagian pemerintah dulu Jadi setiap kakak itu dulu dapat Untuk 9 pokok sekitar itu teman-teman Waktu tahun 2013 itu Dibagikan dari pemerintah Kabupaten Brau Untuk setiap kakak di kampung kami Dan Alhamdulillah sudah membuahkan hasil Yang sudah bisa diambil Hasilnya sudah bisa dinikmati Untuk setiap petani yang menanam Memang teman-teman ini Untuk jumlah pokok yang ada di kebun ini Tidak terlalu banyak Karena kemarin hanya 90an pokok Yang dibagikan oleh pemerintah Jadi tidak terlalu banyak Tapi Alhamdulillah untuk panen sebelumnya Bisa didapatkan 3,6 ton Oke lanjut kita ke sebelahnya Coba kita lihatkan yang pokok sebelah sana Kita mau lihatkan ini Nah ini salah satu contoh Nanti kayaknya untuk pokok ini Tidak ada yang masak ini lah Sepertinya Tidak ada yang Brodolin di belakang ini Di bawahnya Nah ini salah satu contohnya Nah kayak ini teman-teman ini Yang Nanti Ada yang diturunkan ini Ini Bagus teman-teman ini Nah ini Nah ini ada satu masak Oke mungkin itu sedikit informasi Mudah-mudahan video ini berguna untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih